Halo selamat sore teman-teman jadi Bang Parhan baru pulang tadi langsung mandi habis mandi dia nyapu kamarnya guys nyapu kasurnya nyapu kamarnya pakai sapulidi tuh yang di belakang dia itu sapulidi terus karena dia lihat mama angkat jemuran langsung diambil jemurannya guys langsung diambil sekarang dilipatnya tahu nggak dia pakai lampu sorot itu itu kan lampu yang baru datang beberapa hari lalu lampu matahari teman-teman Nah jadi lampu tuh sekarang stay di ruang tamu ini kalau dia udah duduk lampu itu mau siang mau malam tetap dinyalainnya Masya Allah anakku lucu sekali nah ini nanti dia lipatnya sampai selesai yeee terima kasih jadi ya teman-teman satu kali lipatan satu kali tepuk tangan sampai selesai sampai ini habis nanti Nah tapi kalau yang dia nggak bisa ngelipatnya nanti itu disingkirkannya paling dilemparnya ke ujung sana nah nah kalau dia nggak bisa ngelipat kalau yang bisa dilipatnya tetap dilipatnya rapi-rapi itu coba lihat terapi ya coba jadi dia baju papanya tetap rapi jadi ya kalau yang baju mamanya Kenapa yang nggak bisa ngelipat karena ribet kan ya kalau baju cewek itu kan banyak-banyak mumpar teman-teman jadi ribet dia nggak mau gitu nggak mau dia belajar kalau baju laki-laki kan polos-polos ya kaos-polos celana pun polos itu enggak daro itu tapi kalau mama kalau jilbab atau kalau baju yang enggak banyak modelnya dia tetap lipat itu udah start yang terlipatnya tuh jadi bangparan itu tiap harinya nggak bisa di yang teman-temannya di dia itu selain don sindrom juga hiperaktif bilang ya karena nggak bisa dia aku mau cerita tahu enggak tadi tadi kan aku enggak nemenin dia main tanah itu ya yang ngisi-ngisi apa namanya pokoknya yang main-main tanah itu aku enggak nemenin dia karena aku sibuk nulis ijazah di kamarnya tahu enggak pas sorenya aku cek pas udah pulang ketika aku mau siram tanaman tahu enggak tanaman yang di dalam pot udah ditimbun-timbun tanah baru guys Allah jadi ada yang udah benar-benar ketimbun nah itu enggak bisa dia ngelipatnya ada yang benar-benar ketimbun enggak bisa apa namanya ya mati lah kalau udah udah ditimbun tanamannya akan terus yang dipot-pot kecil pot aqua gelas udah dipindahin ke tanah semua temen-temen dan hebatnya bisa dia nanamnya walaupun enggak beraturan tapi emang benar-benar benar-benar ketanam maksudku tuh enggak enggak apa ya enggak enggak sembarangan gitu itu memang benar-benar ketancap ke tanah tanamannya gitu aduh antara mau marah sama mau ketawa aku mah kata papanya biar aja mama tahu nanti bisa besar dan berbuah lebat tanamannya katanya pokoknya dia nggak bisa diam kalau enggak ditemani dia main tanah itu pasti ada aja tanaman itu yang diganggunya ya maksudnya memang baik ya mau Nimbun lah mau mupuk lah apalah gitu tapi kan di luar prediksi mama malah jadi mati dianya ya Allah ya Rabbi ya Bang parah itu begitu guys nah nanti dia kalau main musik ya kalau main musik lampu itu digantinya yang model disco guys model kelip cuma memang kalau dia main musik musik aku nggak bisa sorot ya karena lagunya itu jadi aku nggak bisa sorot aduh pintar kali Allah banyak-banyak banget membantu abang pernah itu kalau untuk pekerjaan rumah sekarang sejak ada sapu lidi itu karpet ini enggak pernah kotor nggak pernah kotor lagi karpet ini selalu disapunya terus kamarnya kasurnya dia udah nyapu sendiri pakai sapu lidi itu biasanya kau enggak kakak kasur sama kamarnya itu kadang-kadang aku nyapunya cuma tiga kali eh tiga hari sekali karena enggak sempat ya kalau sekarang dia bisa bangun tidur pagi dia nyapu dulu terus pulang ini pulangnya habis mandi dia nyapu lagi nyapu kamarnya gitu jadi makin bersih Alhamdulillah ya sejak ada sapu lidi itu teman-teman jadi dia kalau pakai sapu biasa ini kurang mau dia enggak tahu kenapa tuh terima kasih yang sudah nonton Abang ya tuh lihat rapi minta ampun ya Allah ya Robi rapinya terima kasih yang sudah nonton Abang ya teman-teman jangan bosan-bosan nonton Abang murah rezeki sehat selalu ya biar ada kuota terus bunda-bunda nonton Abangnya terima kasih Assalamualaikum semuanya Assalamualaikum semuanya Assalamualaikum semuanya Assalamualaikum semuanya